Satu rumah warga yang berlokasi di Keluran Bojonegoro, Kecamatan atau Kota Bojonegoro terbakar. Rumah yang terbakar diketahui milik Frederick Adria, 35 tahun. Saat kebakaran terjadi, kondisi rumah sedang dalam kondisi sepi, tidak ada aktivitas penghuni di dalamnya. Insiden kebakaran terjadi sekitar kurang lebih pukul 11.30 siang, petugas yang tiba di lokasi langsung gerak cepat untuk memadamkan api. Butuh waktu sekitar 30 menit agar api berhasil dipadamkan oleh petugas dengan mengerahkan sebanyak 3 unit armada firetruck, beserta 14 personil dari Dinas Pemadam Kebakaran, 1 unit water supply dari BWD Bojonegoro, beserta 2 personil. Kebakaran menghanguskan satu rumah terbakar 5%, satu buah almari beserta isinya, satu unit kipas angin, satu buah tempat tidur, serta membuat pelafon rumah hangus terbakar. Minimnya ventilasi dan kondisi rumah dalam keadaan gelap menjadi kendala petugas untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga akibat konsulating listrik. Sementara itu, adanya kebakaran membuat warga di sekitar panik dan berhamburan keluar rumah, lantaran khawatir api akan menyambar ke beberapa rumah yang berada di sampingnya. Ini mas, kita menerima laporan dari masyarakat itu jam 11.46, kita sampai lokasi jam 11.53 dengan mengerahkan 3 armada dan 14 personil. Api dapat kita padamkan jam 12.25 menit. Ada korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa tidak ada. Taksiran perugiannya sekitar 15 juta. Kita duga akibat konsulating listrik, Mas. Karena rumah ini tidak ditempati dan masih ada kipas angin yang menancap ke aliran listrik, diduga dari konsulating dari situ.